Banjir yang melanda sejumlah lokasi di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong membuat warga waspada. Puluhan warga yang terdampak sejak dini hari hingga siang pada Senin 13 Mar 2023 terus mengamankan barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Kedalaman air yang mencapai pemukiman warga sudah meninggi hingga jalan raya dan memasuki rumah. Akibatnya kendaraan roda 2 dan roda 4 pun tak bisa melintas, khususnya di Desa Nawin, RT4 dan RT5. Informasi lebih lengkap terkait bencana ini akan dilaporkan reporter Banjarmasinpos, Rekan Isti Rohayanti. Silakan laporan Anda, Rekan Isti. Baik, terima kasih Rekan Justina bisa saya laporkan mengenai banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Tabalong, khususnya pada kawasan Kecamatan Haruai. Dan seperti yang bisa kita lihat di kawasan dari Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, terjadi bencana banjir yang menyebabkan hampir 70 KK terdampak, khusus untuk RT4, 5 dan 6. Pada banjir kali ini beberapa desa di Kecamatan Haruai juga terdampak termasuk ke kawasan jalan raya. Jadi untuk kendaraan pada beberapa daerah di Kecamatan Haruai itu tidak bisa melintas. Dan banjir ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi di Kabupaten Tabalong yang menyebabkan adanya luapan air dari sungai Tabalong. Merujuk data dari Polres Tabalong yang juga turut menangani banjir pada Kabupaten Tabalong, ada beberapa wilayah Kecamatan Terdampak. Di antaranya Kecamatan Haruai yang meliputi Desa Nawin dan Desa Halong, lalu Kecamatan Murung Pudak meliputi Kelurahan Belimbing dan Pangkalan Pemasiran, serta wilayah Kecamatan Bintang Ara yang terdampak banjir di Desa UCRT2, lalu di Desa Waling, akses jalan tergenang pada beberapa titik dan permukiman warga. Lalu ada banjir juga di perbatasan Desa Bintang Ara, Burung dan Bumi Makmur, serta di Kecamatan Muara Uya yang terdampak banjir di Desa Ribang. Nah untuk insiden banjir ini pihak Polres Balangan juga mengimbau agar masyarakat selalu waspada karena ketinggian air masih terus meningkat hingga sore hari ini. Dan bagi pihak keluarga juga, bagi masyarakat, diimbau untuk memperhatikan anak-anak mereka apalagi saat bermain air di jalanan atau di kawasan yang banjir. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan istirahayanti reporter Bancar Masinpos. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Ketua RT Desa Nawin Fahmiyadi dan Ketua UPBS Harwai Bain Bin Jainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang dari Kecamatan Harwai. Kembali melaporkan untuk perkembangan tidur air atau banjir yang ada di Desa Kalung, Kecamatan Harwai. Untuk siang ini, untuk air masih ada kenaikan. Nah, untuk air masih ada kenaikan. Terus kemudian untuk asis jalan dari Mahi sampai ke Wirang, untuk roda 2 yang terputus, sudah artinya tidak bisa dilewati. Untuk roda 4, itu pun yang roda 6 yang masih bisa lewat. Untuk roda 4 yang lebih kecil, sementara tidak bisa lewat. Punya sendiri lah, kalau untuk mancing. Biasanya kan kita pelihara ikan di sungai, kalau banjir kayak gini pakai perahunya ya? Tapi kan ini perahunya ada di darat, Pak. Kan ini? Masih kewajih lewat ya, Pak. Karena masih masih yang banjir kayak gini aja. Iya kan, kalau misalnya ini keadaan banjir, ini kan kering loh, Pak. Iya, kering, cuma ini di sepi sungai ya. Oh, berarti kalau lagi banjir kayak gini, perahunya pian bawa naik ke sini lah, ke daratannya lah. Ini ketinggian air sudah mencapai rumah warga ya. Warga yang hendak menjenguk rumahnya di situ kan, maka ini. Oh, iya. Kebetulan rumah pian nggak ada kena, Pak lah. Iya, kita coba naik perahu sama bawa. Berarti ini? Di mana ulun, Pak? Pian naik juga loh. Mana itunya penyanyarannya kayuhnya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.